Gampung baru kecamatan Malaksa kembali melaksanakan kurban pada idul dahas 1440 Hijriah dengan menyembeli 10 ekor sapi dan 9 kambik. Kegiatan kurban dipusatkan di lapangan tanah wakaf Gampung setempat pada akhir raya ke-2 pagi tadi. Penyembelihan hewan kurban tersebut diawali oleh Imam Masjid Setempat Tengku Arlian yang disaksikan masyarakat yang ikut berkurban dan panitia. Sementara daging kurban yang disembeli tersebut dibagikan untuk fakir miskin, kaum duafa, anak yatim dan warga setempat. Gecik Gampung baru Tengku Mulia dimengatakan jumlah hewan kurban tahun ini lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Diharapkan tahun depan lebih banyak lagi agar dapat membangun kebersamaan melalui ibadah kurban dengan menciptakan rasa kekeluargaan dan menghayati akan makna kurban. Selain sebagai bentuk siar, menurut Mulyadi, berkurban merupakan momentum yang tepat untuk mengenang betapa cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan insya Allah kalau memungkinkan kita terus bisa meningkatkan jumlah hewan kurban di desa Gambung baru. Itu semua dari hasil ripet dari warga? Betul sekali, itu merupakan hasil dari meripet ataupun dari peserta dari warga masyarakat desa Gambung baru. Usai disembeli selanjutnya daging hewan kurban dibagikan kepada warga setempat melalui kepala dusunnya masing-masing. Gecik Gambung baru Tengku Mulia dimengapresiasi peningkatan minat masyarakat setempat untuk berkurban. Ia berharap tahun depan jumlah hewan kurban dapat lebih ditingkatkan lagi. Juf Rizal, Aceh TV